Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati wakil dari Pemerintah Kota Padang, Bu Emalia, Bu Sila Pamekasan, dan Bapak-Ibu semua. Pagi ini kita bertemu kembali di event Pasar Gotong Royong Hub edisi keempat. Event ini merupakan respon dari permasalahan yang dihadapi UMKM yang terdampak COVID-19, di mana permasalahan utamanya adalah Pasar. Sebagaimana juga diungkap saat pekan UKM Internasional tanggal 8-12 Juni kemarin, yang diselenggarakan oleh ICSB Indonesia. Maka kita coba mendalami, men-seriusi terkait dengan Pasar ini, apa substansi permasalahannya dan bagaimana solusi yang kita lakukan. Kalau kita amati, misal pemerintah dalam konteks Pasar ini, beberapa hal yang dilakukan misal menggandeng marketplace. salah satu yang dilaunching oleh Pak Menteri Kooperasi dan UKM beberapa waktu yang lalu adalah beli-beli.com. Namun juga kita menyadari tidak serta-merta kawan-kawan UMKM ini bisa masuk dan eksis di marketplace. Ada proses panjang terkait dengan digitalisasi UMKM ini. Karena kita tahu, hari ini baru 13 persen UMKM yang melek digital. Ada begitu banyak, 87 persen yang tidak paham, tidak ngerti, belum bisa memanfaatkan tentang digitalisasi. Maka marketplace bukan satu-satunya solusi. Di situlah kemudian kita melihat kawan-kawan Jogja Tetulung, kemudian Tuku Nuku Kota Batu, lalu UMKM Ves Jakarta, ternyata mengembangkan pola pendekatan berbasis komunitas, fokus 100 persen produk lokal, dan memanfaatkan tim logo informasi secara serdana untuk membangun pasar baru, pasar alternatif. Teknologi berupa WhatsApp, WhatsApp Group, WhatsApp Bisnis, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Ternyata itu sudah bisa menginspirasi, sudah bisa memberi solusi walaupun terbatas. Dengan kondisi itulah kemudian pasar gotong royong ini dicoba untuk mengakselerasi bottom-up solusi problem pasar bagi UMKM terdampak COVID ini. Kita ingin memberi ruang, memberi panggung pada kawan-kawan yang sudah bergerak, membangun, membesarkan pasar komunitas ini, pasar lokal, pasar gotong royong ini, sekaligus memberi kesempatan pada kawan-kawan untuk belajar. Satu dengan yang lain, sehingga pasar yang dibangun ini tidak hanya temporer, tetapi bisa berkelanjutan dan memberi manfaat untuk jangka panjang. Mas Chatur bisa dibantu untuk tampilkan slide poster dari UMKM. Nah terkait dengan itu, kita mencoba menggagas sebuah upaya mengkristalisasi gagasan-gagasan yang sudah tumbuh berkembang di berbagai daerah dengan mengembangkan program yang bernama Pasar Gotong Royong di Platform Lunas. Saat ini ada dua layanan utamanya. Yang pertama, Pasar Gotong Royong Hub, yang hari ini kita memasuki edisi keempat, dan ini sudah empat minggu berturut-turut kita melakukannya. Yang kedua nanti ada kurasi produk. sudah terlaksana dua kali. Itu semua dalam rangka masih soft launching dari Pasar Gotong Royong. Nah, launching dari Pasar Gotong Royong tersebut akan dilaksanakan nanti tanggal 27 Juni 2020 bersamaan dengan peringatan hari UMKM Internasional 2020 yang diselenggarakan oleh ICSB Indonesia, Uubaya, Fokus UMKM Lunas, Kementerian Kooperasi, dan mitra-mitra lainnya. Ada speaker dari internasional, dari global yang akan hadir di forum itu. Ada Pak Menteri kita yang juga akan memberi sambutan. Lalu Pak Irmawan Kata Jaya, founder dan chairman dari ICSB Indonesia akan juga hadir di tanggal 29 Juni. Di acara itu akan kita launching Pasar Gotong Royong dan juga launching beberapa yang lain. Lanjut, Mas Catur, agendanya. Slide yang kedua. Nah, ini Bapak-Ibu agenda selengkapnya mulai jam 9 sampai jam 12. Kami mengundang Bapak-Ibu untuk gabung di event ini live di Zoom dan YouTube. Bila nanti karena Zoom-nya terbatas kapasitasnya 500 user ya, kalau sudah penuh Bapak-Ibu bisa menggunakan Zoom, sorry, YouTube. Tinggal dipilih mau pakai yang mana. Jadi ini pilihannya. Nah, lanjut Mas slide ke yang ketiga. Selanjutnya, mendetilkan, memberik down launching Pasar Gotong Royong di acara pagi hari tadi, di acara peringatan hari UMK International pukul 9 sampai 12. Kita akan lanjut launching Pasar Gotong Royong ini dengan acara pukul 11.30 sampai 14, eh sorry, 16 WIB. Dua setengah jam. kita akan hadirkan Ibu Victoria Boru Simanung Kalid, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk berbagi dengan kita menyampaikan tentang tema yang menarik. yakni bagaimana kita membumikan gerakan bangga buatan Indonesia dengan cara beli produk lokal KUMKM tumbuh. Selain kita akan dengarkan paparan dari Ibu Deputi nanti, di acara sore itu kita juga akan ada launching komunitas, juga ada launching, nah ini yang penting, gerakan Indonesia menolong. Apa itu Indonesia menolong? Nanti Bu Emalia, saya nyebutnya Mbak Eli, akan menjelaskan apa itu Indonesia menolong, sehingga nanti kita perlu bareng-bareng mendukung gerakan yang akan dilaunching tanggal 27 Juni nanti. Juga ada penghargaan bagi relawan pendampingan UMKM terdampak COVID-19 di acara tersebut. Oke, Mas Satur, saya rasa cukup share-nya di-close ya. Nah, kawan-kawan, demikian pengantar saya untuk sesi 4 Pasar Gotong Royong Hub ini. Saya berharap kita akan belajar banyak dari Indonesia menolong, kemudian Bu Sila Batik, lalu dari Pemkot Kota Padang, dan juga nanti saya berpada diskusi, tanya-jawab, kita bisa mendalami ini. Semoga upaya ini adalah bagian dari kontribusi konkret kita. Mendorong UMKM bangkit, jadi UMKM unggul karena menyerah bukan pilihan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mas Aswam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.